Bahkan Nabi SAW mengatakan tentang Yaminul Gomus, kata Nabi SAW Walau dan min arak Jangan kau mengambil harta Saudaramu dengan sumpah Itu mengantarkan engkau Masuk ke neraka, meskipun Meskipun hanya satu kayu siwak Satu kayu siwak, itu berapa sih? Satu real, setengah real? Cuma seribu, dua ribu? Kalau kau ambil itu, dan itu hak saudaramu Akan mengantarkan engkau ke dalam neraka Jahannam. Tidak boleh kita mengambil Harta orang kecuali dengan Tuybi nafs, dengan Apa namanya, dengan Dengan keredoannya Jangankan seorang muslim, ketika syaitat berbicara tentang Seorang kafir zimi Tidak boleh kita mengambil harta o kafir zimi Tanpa keredoannya Kata Nabi SAW Ketahuilah siapa yang mendholimi Kafir mu'ahad, itu kafir Yang punya hak untuk tidak boleh dibunuh Punya perjanjian namanya dengan kita, termasuk dalamnya Kafir zimi dan yang lainnya Atau merendahkannya Atau Membebaninya di luar kemampuan dia Mentang-mentang dia pegawai, kita beban di luar kemampuan dia Atau mengambil hartanya tanpa Keredoannya Maka aku akan membela dia pada hari kiamat Dia akan berhadapan dengan ku, kata Nabi SAW Ini Rasulullah SAW berbicara tentang seorang kafir yang diambil hartanya Bi wairi tibi nafsihi Tanpa keridon orang kafir tersebut Nggak boleh Nggak boleh, asal mengambil ini harta orang kafir Diambil Nabi Maka aku akan membela dia pada hari kiamat Akan berhadapan dengan Nabi Urusannya dengan Nabi SAW Nah bagaimana dengan seorang Muslim Kata Nabi SAW Tidak halal bagi seorang Tidak halal harta seorang Muslim Untuk diambil kecuali dengan keredoannya